Ternyata sekarang ini kita berpikir, ternyata korupsi bukan saja hanya menimbulkan politik yang tidak demokratis, menimbulkan kesengsaraan masyarakat. Nah sekarang ada nih, ternyata dengan adanya korupsi ada tatanan sosial yang goyang, ketika orang tua-orang tua yang kemudian uangnya banyak sekali yang tidak sesuai kalau itu nanti benar, ya ternyata juga parentingnya kita tanyakan bagaimana cara mendidik anak, kenapa justru anaknya seperti itu hedon dan dari hedon itu kemudian dia bisa melakukan kekejian-kekejian. Mungkin nanti bisa dianalisis oleh forensik berkaitan dengan munculnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak muda terhadap anak di bawah umur ya.